Dewi Kebuang Hitam Jilid 19. Tapi dia gadis asing, bukan bangsa sendiri. Tidakkah kau lihat betapa Magada diserang Tiongkok? Tidakkah kau tahu bahwa dia bisa merupakan Matu-Matu yang mengawasi kita? Hektometer, aku telah menyelidikinya, Sute. Dan semua tuduhan itu tak berbukti tapi Tiongkok menyerang kita. Bukan, bukan Tiongkok yang menyerang kita, Sute, melainkan kita yang mendahului menyerang negeri itu. Kalau kita tidak termakan dan terhasut Hang Beng lama tentu semuanya ini tak akan terjadi. Mei Hang mendengar ribut-ribut ini. Yonaga dan Suhengnya bertengkar, mula-mula menteri itu menjela dirinya sebagai gadis asing, bangsa Han. Bahkan membawa-bawa pula peperangan yang terjadi, mengatakan bahwa Tiongkok menyerang Magada. Tapi ketika Han Doa membantah bahwa Magada lah yang lebih dulu menyerang Tiongkok maka Yotai Jan tertegun dan terkejut, mendapat serangan Suhengnya dan Han Doa malah menegurnya tentang hubungan yang tidak sehat dengan Hang Beng lama. Terang-terangan pendekar itu menjela Sute-nya dan Yotai Jan terpojok, terdesak dan akhirnya marah-marah. Dan ketika pertengkaran itu dihentikan Han Doa dengan penegasan bahwa masalah perjodohan sebaiknya tak usah menteri itu ikut campur maka Yonaga meninggalkan rumah dengan muka merah padam. Baiklah, semuanya ini tanggung jawabmu, Suheng. Kalau ada apa-apa pasti aku akan membunuh gadis itu. Mei Hang ngeri. Ancaman Yotai Jin yang diucapkan sungguh-sungguh dan tak main-main membuat dia tak enak. Dia tidak takut terhadap menteri itu, yang dulu pernah menjadi atasannya. Tapi karena kehadirannya menimbulkan pertengkaran Han Doa dengan Yotai Jan tiba-tiba Mei Hang tak ingin lebih lama lagi tinggal di tempat itu, betapapun penteramnya. Maaf, aku ingin pergi, lociampuwa. Tak enak rasanya mengganggu hubunganmu dengan menteri yo, suatu hari Mei Hang menetapkan sikap menghadap pendekar itu dan Han Doa terkejut. Pendekar sakti ini tertegun dan memandang lekat gadis itu, tapi ketika Mei Hang mengulang kata-katanya dan menahan isak maka pendekar ini meju dan menarik napas dalam, memegang pundaknya. Kau kiranya yang bersembunyi di luar. Kau mendengar percakapan kami Mei Hang mengangguk. Hektometer, ku kira Han Li, Mei Hang. Tak taunya kau. Baiklah, aku terkejut mendengar kata-katamu ini dan terangkan kenapa tiba-tiba kau bicara seperti itu. Aku menimbulkan pertengkaranmu dengan Yotai Jin. Hektometer, masalah itu? Tidak, aku tak merasa bermusuhan dengan suteku Mei Hang. Aku hanya menegurnya dan dia pulang baik-baik. Tapi dia mengancam untuk membunuhku. Haha, tak akan dilakukannya. Selama kau di bawah lindunganku suteku itu tak akan berani banyak gertak, Mei Hang. Percayalah. Tidak, aku terlanjur tak tenang, lociampuwe. Aku ingin pergi. Pendekar itu mengerutkan kening. Sekarang ujian bagi Mei Hang apakah pendekar nomor satu dari Magade ini akan memaksa kehendaknya. Dia tidak yakin tapi perlu menguji. Dan ketika pendekar itu memandangnya tajam dan dua pasang metu beradu maka Mei Hang mengedikan kepala dan berkata tegas. Maaf, aku harus pergi, lociampuwe. Terus terang aku tak enak lagi tinggal di sini. HMM suara itu sukar diduga sebagai pernyataan apa. Duduklah, Mei Hang. Dan ceritakan padaku apa sesungguhnya sebab yang mendorongmu nekat begini. Kalau masalah urusanku dengan suteku agaknya tak mungkin, kau menyembunyikan sesuatu. Dapatkah kau terangkan sejujur-jujurnya dengan kemauanmu yang mendadak ini? Mei Hang tergetar. Beradu dengan sepasang metu yang mirip seekor naga sakti itu dia terguncang juga. Jagot tua ini orangnya terbuka dan jujur, tak suka pelintat-pelintut dan dia harus mengimbangi. Dan karena kebetulan Hangga dan Honli tak ada di situ maka Mei Hang berdebar menyatakan isi hatinya. Aku, aku tak dapat menerima maksud baikmu. Maksud baik apa? Maaf, tentang, tentang itu, lociampuwe, perjodohan. Pendekar ini tak terkejut, bahkan tertawa. Ah, masalah itu? Baiklah, kau sudah mendengar semuanya, Mei Hang. Kau malu? Bukan, Mei Hang mengjeleng melainkan memang tak dapat menerimanya, lociampuwe. Aku terlanjur mencinta pemuda lain. Kini terjadi perubahan di wajah pendekar itu. Handawa tampak mundur dan terkejut, surut tapi akhirnya batuk-batuk. Dan ketika Mei Hang bangkit berdiri namun pendekar ini menekan pundaknya maka pendekar itu menahan kata-katanya yang agak gemetar. Koma maaf, aku tidak salah dengar, Mei Hang. Kau, kau tak suka kepada puter aku? Bukan begitu, Mei Hang jadi tak enak berdebar. Melainkan karena aku telah lebih dulu jatuh cinta kepada pemuda lain, lociampuwe. Dan pemuda inilah yang telah mengikat hatiku. Hektometer, kau jujur, pendekar itu menahan perihnya hati. Coba kau sebutkan siapa pemuda itu, Mei Hang, kalau aku boleh tahu. Perlukah lociampuwe tahu. Kalau kau tak keberatan, anak baik. Siapa tahu dia pemuda tak baik yang harus ku cegah. Maaf, aku bukan menghalangi, melainkan semata rasa suka dan sayangku kepadamu. Pendekar itu cepat-cepat menyambung, melihat Mei Hang berkilat dan rupanya gadis itu marah. Mei Hang tersinggung dan mau membantah. Tapi ketika pendekar ini menekan pundaknya lagi dan lembut serta penuh perasaan pendekar itu menyuruhnya duduk. Maka Mei Hang bersinar-sinar, merasa ditantang. Baiklah, kebetulan aku juga ingin tahu nasihatmu, lociampuwe. Jahat atau tidakkah pemuda ini? Ya, beritahukan, anak baik. Dan ku harap saja bukan pemuda Magada, ah, puteramu pemuda Magada. Maaf, lainnya maksudku, Mei Hang. Kau tentu mengerti. Mei Hang menarik napas dalam. Setelah ia melihat kesungguhan dan keterbukaan pendekar ini dia merasa agak tenang. Tak ada rasa sakit hati atau marah pada pandang pendekar itu, bahkan ada kesan pendekar ini hendak mengayominya, melindunginya. Dan karena kebetulan dia tak mempunyai orang tua lagi dan suhunya meninggal dunia maka Mei Hang berkata lirih. Dia adalah Bun Hwee. Apa pendekar sakti itu tertegun? Bun Hwee. Pangeran Kerajaan Teng itu. Benar, dan maaf, lociampuwe. Tolong berikan penilaianmu tentang pemuda ini. Handawa tiba-tiba terhenyak. Pendekar itu membelalakan Matu, tapi tiba-tiba menarik napas dalam. Entah apa yang tersembunyi Mei Hang tak tahu. Tapi ketika pendekar itu tertawa dan bangkit berdiri tiba-tiba dia berkata, Airh, tak kusangka. Kiranya di antara kalian sudah ada jalinan cinta, Mei Hang. Kalau begitu kedatanganmu ke sini adalah pelarian. Eh, kenapa begitu? Ada apa di antara kalian? Mei Hang tiba-tiba menahan tangisnya. Maaf, Bun Hwee Pemuda Baik, Mei Hang. Dan aku setuju. Kau pantas menjadi pendampingnya. Terangkan, kenapa kau datang ke Magada sebagai pelarian? Bukankah aku sudah kau anggap orang tuamu sendiri? Mei Hang tiba-tiba terseduh. Teringat pengalamannya bersama Bun Hwee dan usapan lembut di bahunya itu mendadak membuat dia diamuk bermacam perasaan. Pendekar ini tak marah dan bahkan memuji Bun Hwee. Bukan main, jarang ada calon mertua yang gagal yang dapat melakukan seperti apa yang dilakukan pendekar itu. Dan ketika Mei Hang mengguguk, dan Handloa mengusap rambutnya tiba-tiba Mei Hang menceritakan semua himpitan batinnya, betapa dugaan orang tua itu betul dan dia datang ke Magada sebagai pelarian, tepatnya pelarian cinta. Ingin menguji Bun Hwee dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda itu untuk memilih di antara dirinya dan Kyok Lan. Dan ketika Handloa mendengar dan kening pendekar itu berkerut-kerut tiba-tiba ia mendorong pundak gadis ini dan mendecak. Bukan Mei luar biasa sekali, Mei Hang. Kau mulia dan berwatak luhur. Ah, tak kusangka. Kiranya kau berhasil mengesampingkan perasaan sendiri dan siap berkorban. Apa maksud lociampuwa Mei Hang malah terbelalak? Hektometer, budimu itu, pendekar ini memuji. Jarang ada gadis sepertimu, Mei Hang. Biasanya kalau seseorang sudah jatuh cinta maka orang yang dicinta itu ingin dimilikinya. Tapi kau, hektometer pendekar ini menggelengkan kepala berkali-kali. Kau hebat, Mei Hang. Tak salah sesungguhnya pilihanku. Maaf, Mei Hang menarik diri. Jangan bicara tentang Hangga, lociampuwa. Melainkan tentang Bun Hwee ini saja. Ya ya, pendekar itu tahu. Aku maklum, Mei Hang. Dan seratus persen aku setuju. Bun Hwee baik, lagi pula dia seorang pangeran. Aku tidak butuh kedudukannya Mei Hang menangkis. Aku mencintanya sejak kecil, lociampuwa. Sejak dia masih luntang lantung dan belum diketahui sebagai pangeran. Hektometer, ya ya, aku mengerti. Maaf, aku tahu perasaanmu, Mei Hang. Tapi aku bangga bersyukur kalau kau dapat menjadi pendamping pemuda itu. Bun Hwee pangeran yang baik, dan aku percaya bahwa dia akan memilihmu. Bagaimana lociampuwa tahu? Eh, bukankah dia sudah mencarimu sampai kesini? Benar, tapi Kioklan juga ke Magada, lociampuwa. Dan dia mencari-cari bin Hwee. Itu salahnya, pendekar ini termenung. Cinta tak dapat dikejar-kejar, Mei Hang. Cinta harus berjalan wajar dan benar. Kalau dikejar dan diburu-buru biasanya malah membawa petaka. Mei Hang terbelalak. Pendekar ini lalu menarik nafas dalam dan mengangguk-angguk. Sinar matanya masih tetap penuh cinta kasih dan Mei Hang terharu. Pendekar sakti ini tak marah ataupun benci. Mei Hang melihat kejujuran dan ketulusan di situ. Dan ketika Handawa memegang pundaknya dan mengusap perlahan maka pendekar ini berkata. Baiklah, aku sekarang mengerti, Mei Hang, dan kuhargai perasaanmu itu. Kalau saja kau tak berterus terang dan keinginanku semakin dalam barangkali luka ini akan terasa lebih nyeri. Hektometer, kau benar. Aku menghargai kejujuran dan keterbukaanmu. Sayang, agaknya kita tak berjodoh dan memejamkan matu sejenak lalu membukanya kembali. Pendekar ini tersenyum. Eh, kenapa melantur? Baiklah, aku mendorong keinginanmu, Mei Hang. Dan aku ingin memberikan sesuatu kepadamu. Mei Hang berdebar. Lociampuwe mau memberikan apa ilmu silat, bukankah kau tak menolak? Ah, sudah cukup, Lociampuwe. Aku sudah banyak menerima dari keluarga ini. Hektometer, belum begitu banyak. Aku mendengar gadis bernama Kyoklan itu berbahaya, Mei Hang. Dan dia telah mempelajari warisan keluarga empat pendekar. Aku ingin mengimbanginya dengan memberikanmu Hwee Lyong Sin Kang. Apa Mei Hang berjengit? Hwee Lyong Sin Kang, ya, kau tak menolaknya, bukan? Tapi, ah, tanda petik. Tidak, pendekar itu memotong. Aku berhak memberikan ilmu ini kepada siapapun, Mei Hang. Dan tentu saja tidak sembarang orang akan kuberi ilmu ini. Kau termasuk yang ku percaya kau jujur dan terbuka. Aku ingin memberikannya untuk menandingi gadis bernama Kyoklan itu dan, Belum Mei Hang menolak atau menerima tiba-tiba Handawat telah mengajaknya ke dalam, Menyuruh dia tegak dan tiba-tiba pendekar ini telah menyalurkan sebagian sin kangnya kepadanya. Mei Hang terkejut karena itulah Kyoklan untuk memberikan ilmu yang dasyat kepada seseorang, Pundaknya dialiri hawa hangat dan segera dia merasakan masuknya getaran tenaga sakti. Mau menolak tapi pendekar itu mencengkeram bahunya, Kuat dan tak lama kemudian ia sudah disuruh menangkap dan mengikuti aliran tenaga sakti ini, Yang terus masuk dan menjalar di seluruh tubuhnya. Dan ketika pendekar itu bersila dan Mei Hang jatuh berlutut, Maka sejam kemudian pendekar ini menarik tangannya dan duduk terengah. Setengah berhasil, pendekar itu tersenyum. Kau sudah menerima sebagian sin kangku, Mei Hang. Selamat. Mei Hang pucat, menggigil. Lo ciampuwa. Tanda petik. SST, kau tak menolaknya, bukan? Jangan bicara macam-macam, anak baik. Sekarang perhatikan kau kuat, teori, ilmu silat ini pendekar itu memotong, Bangkit berdiri dan wajah Mei Hang kemerah-merahan. Sesungguhnya tak dapat disangkal bahwa diagirang mempelajari dan menerima Hwee Leong Sin Kang ini, Ilmu itu amat hebat dan justru karena kehebatannya inilah hyo naga ditakuti lawan. Bahkan handawa ini adalah pendekar sakti yang amat tinggi kepandainya berkat ilmu silat naga api. Dan ketika pendekar ini menyuruhnya diam dan menurut saja apa yang mau diberikan maka Mei Hang terisak dan akhirnya jatuh berlutut. Lo ciampuwa, kau, kau seperti guruku. Sudahlah, bangun, anak baik. Perhatikan bentuk-bentuk pukulan dan kera menyalurkan Hwee Leong Sin Kang, tenaga naga api. Aku ingin berterima kasih dulu Mei Hang tak mau ditarik. Biarkan aku mengucap terima kasih, lo ciampuwa. Kau, kau sungguh baik dan Mei Hang yang menangis memeluk kaki pendekar itu lalu membenturkan dahinya dan terharu, mencium dan meremas kaki pendekar ini namun handawa mengangkatnya bangun. Dan ketika pendekar itu tertawa dan dia disuruh berdiri maka pendekar ini menepuk pundaknya memberikan dasar-dasar teori pengerahan Hwee Leong Sin Kang, didengar dan diterima dan Mei Hang merasa berhutang budi. Calon mertua yang gagal tiba-tiba malah memberinya hadiah. Dan ketika dua jam kemudian semua teori atau kau keat ilmu silat itu telah selesai diberikan maka Han Loa menarik lepas tangannya dan mundur dengan muka berseri-seri, muka yang penuh keringat. Nah, selesai, Mei Hang. Kematangan selanjutnya tergantung padamu. Kian tekun kau berlatih tentu kian cepat hasil yang akan kau peroleh. Mei Hang terharu. Tenggorokannya serasa tercekat oleh budi kebaikan pendekar ini, baru kali itu keluarga Han memberikan ilmunya kepada orang luar, bukan murid dan orang asing pula, gadis Han. Dan ketika Mei Hang mengucap terima kasih dan menjatuhkan diri berlutut tiba-tiba orang tua itu malah menahan pundaknya dan berkata, Cukup, tak perlu berulang-ulang, Mei Hang. Sekarang kau boleh pergi dan carilah kekasihmu itu. Oha Mei Hang mengguguk. Kau menanamkan budi kebaikan yang tak dapat ku balas, lociampuwa. Kalau saja bun HWI tak bertemu aku tentu dengan senang hati aku menerima maksud perjodohanmu. Sudahlah, jodoh tak dapat dipaksakan, Mei Hang. Sekarang ku minta kau pergi dan biarkan aku beristirahat. Pendekar itu mendorong, memang harus memulihkan tenaga dan Mei Hang tentu saja mengerti. Setelah mengerahkan sebagian sinkangnya dan memberi petunjuk-petunjuk ilmu silat memang seharusnya pendekar itu beristirahat. Maka begitu mengangguk dan menempelkan dahinya di lantai Mei Hang membalik dan melompat pergi, tak tahan dengan air matanya yang deras mengucur dan diam-diam dia menyesal. Budi kebaikan dan sikap yang demikian penuh cinta kasih telah ditunjukkan pendekar ini kepadanya. Han Dua tak mementingkan diri sendiri dan berkelebatlah Mei Hang meninggalkan rumah itu, menahan tangis. Dan ketika dia terus keluar dari Magada dan minta agar Han Li maupun Hang ga diberitahu maka Mei Hang sudah berlari cepat ke selatan dan ingin kembali ke HWAI, Kaipang. Dia ingin menengok sejenak perkumpulan yang ditinggalkannya itu, masih terharu dan melamun sepanjang jalan oleh kebaikan Han Dua, calon mertua yang gagal mengambilnya menantu itu. Tapi ketika di tengah jalan dia mendengar sepak terjang Giam Taijin dan betapa ayah dan anak mempermainkan wanita-wanita cantik maka Mei Hang marah membelokan perjalanannya. Ia tak jadi ke HWAI, Kaipang karena ingin mencari dua orang ini, mendengar berita-berita selanjutnya tentang kekejaman perang, Robohnya Hang Beng lama dan tertangkapnya Hang Lem, juga munculnya dua pemuda sakti yang membantu Taijin, menteri yang gagah itu. Dan ketika dia berjalan ke sana kemari mendengar berita maka tiba-tiba dia bertemu Siulan, Puteri Yosukye dari Magada itu. Ketika itu Mei Hang berjalan di hutan. Baru saja dia mengisi perut di sebuah warung, melenggeng dan hendak menyeberang hutan. Tapi ketika terdengar gemerincing senjata dan dia berkelebat tiba-tiba tampak seorang gadis dikeroyok tujuh orang laki-laki kasar. Kalian tikus-tikus hina. Minggir, Plakring Desmei Hang melihat gadis itu menendang dan menampar, semua senjata pengeroyok mencelat dan tujuh orang laki-laki kasar itu mengadu-adu. Mestinya mereka mundur dan lari. Tapi, ketika pemimpinnya, laki-laki tinggi besar bersenjata golok mementah dan marah menerjang maju. Maka gadis itu kembali dikeroyok dan Mei Hang tertegun, melihat bahwa itu adalah siulan yang entah dikeroyok siapa. Tentunya sebangsa perampok atan penyamun liar. Dan karena gadis itu memang lihai dan untuk menghadapi laki-laki macam begini saja tak usah dia takut. Maka benar saja lima gebrakan lagi gadis itu pun melempar-lempar lawannya. Kali ini memberi hajaran agak berat pada pemimpin rampok itu dan laki-laki bersenjata golok terjungkal. Goloknya patah dan lengannya pun sengkleh. Siulan telah membuat tujuh lawannya terlempar roboh, bergulingan dan hanya si tinggi besar yang tak dapat bangun, dia mengaduh dan merintih-rintih. Dan ketika enam yang lain lintang pukang melarikan diri sementara si tinggi besar ini pucat berseru ketakutan maka siulan sudah menendangnya dan orang itu pun terbanting. Nah, pergi kau, tikus busuk. Sekarang enyahlah beres. Si tinggi besar itu pingsan. Dalam sakit dan takutnya tadi akhirnya dia malah pingsan, keenam temannya melarikan diri namun siulan berkelebat, menghadang mereka. Dan ketika gadis itu membentak agar mereka menolong pemimpinnya maka enam orang itu menjatuhkan diri berlutut mengiba-iba. Ampun, ampun lihiap. Ampun. Aku mengampuni, tapi jangan biarkan teman kalian itu di tengah hutan begini. Bawa dia, nanti dimakan binatang buas. Enam laki-laki kasar itu mengangguk. Tadi mereka sudah kehilangan yali karena menyangka bakal dibunuh, tak taunya malah disuruh menolong pemimpin mereka yang patah tulangnya itu, pingsan. Dan karena siulan telah merobohkan mereka dan jelas gadis itu tak menyerang mereka lagi maka enam orang ini menggigil menolong pemimpinnya, senjata sudah patah-patah dan entah terlempar di mana. Mereka bagai anjing melipat ekor yang tidak banyak bercuit lagi. Siulan her diri tegak dan Mei Hong tersenyum, tahu bahwa puteri Yosukia ini memang baik dan tak mungkin membunuh orang. Tapi ketika para perampok itu pergi dan diamau bertepuk tangan tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan dan Giam Hing muncul, pemuda yang membuat Mei Hong terkejut tapi malah merasa kebetulan. Bagus, haha, hebat, lanmoy. Hebat sekali. Kau menghajar orang-orang itu tapi sayang tidak sekalian dibunuh. Kalau aku tentu membunuhnya karena tikus-tikus macam begitu tak ada gunanya. Siulan terkejut melihat munculnya pemuda ini dan Giam Hing menggerakkan lengan. Cepat dan tidak diduga tahu-tahu pemuda itu menggerakkan tujuh jarum hitam, menyambar dan menjeritlah orang-orang itu. Dan ketika mereka roboh dan satu per satu tewas oleh hemgi atau senjata gelap ini maka Giam Hing sudah berhadapan dengan gadis itu seraya menggosok-gosok tangannya. Nah, katanya tertawa. Lihat mereka itu, lanmoy. Aku membereskannya untukmu. Bagaimana kau ada di sini? Mau kemana? Siulan melotot. Melihat sikap dan tutur kata Giam Hing dia menjadi marah, namun melihat pandang matu dan sinar yang liar itu tiba-tiba dia tergetar. Kau mau apa bentaknya? Kenapa membunuh orang-orang itu? Eh, Giam Hing malah terbelalak. Aku membantumu, lanmoy. Mereka orang-orang kurang ajar yang tak layak diberi hidup. Dan aku, Hektometer, aku sengaja ingin menemuimu. Hehehe Giam Hing melangkah maju, bersinar-sinar dan Siulan mundur dengan ngeri. Dia melihat pandangan buas pada mata pemuda ini, teringat gangguan Giam Hing ketika dulu mau menggagahinya. Dan karena ingatan itu masih membekas dalam dan tentu saja gadis ini gelisah maka Siulan membentak menyuruh pemuda itu berhenti. Stop! Jangan maju! Giam Hing terkekeh. Kenapa begitu tanyanya? Bukankah aku tak mengapa-apakan dirimu? Hektometer Siulan menekan debaran jantungnya. Kau tak berperi kemanusiaan membunuh orang-orang itu, Giam Hing. Dan terus terang aku tak suka. Ada apa kau ingin menemui aku? Mau pamer kepandayanmu yang sombong itu? Hehehe, aku tak pamer, Lan Moi, melainkan ingin menyatakan cinta. Hektometer, bukankah sekarang kita berdua? Aku ingin memelukmu, Moi Moi, membisikkan cinta dan sayang. Dulu gagal tapi sekarang tentu berhasil Giam Hing terkekeh, maju mendekat dan lengan pun terulur. Tanpa sungkan atau malu-malu lagi dia mendekati gadis itu, tangan bergerak dan bahkan tiba-tiba ia siap memeluk. Tapi begitu Siulan mengelak dan menggerakkan tangan tau-tau gadis itu menampar dan Giam Hing tidak menghindar. Plak suara ini keras. Jangan kau kurang ajar, Giam Hing. Ingat janjimu dulu kepada ayah. Atau-atau aku akan membunuhmu. Haha pemuda itu maju lagi, mengusap pipinya. Kau telah menyatakan tanda cinta, Siulan. Lihat kelembutan telapak tanganmu ini. Air, semakin lunak pipiku. Kau boleh menamparku lagi kalau kau suka Giam Hing mendekat. Tadi telah mengerahkan sinkangnya dan tentu saja tamparan itu tak apa-apa. Padahal, kalau orang lain tentu pipi itu sudah pecah, minimal bengkat. Dan pemuda itu tertawa dan maju tak ragu-ragu tiba-tiba Siulan malah ngeri dan menjerit. Giam Hing, berhenti. Giam Hing berhenti. Seolah senang dengan ketakutan gadis itu pemuda ini malah tertawa lebar, Siulan yang terbelalak dan ngeri memandangnya malah membuat pemuda itu gembira. Dan ketika dia berhenti dan Siulan mencabut pedang maka gadis ini membentak, dengan suara mengjigil. Giam Hing, ku bunuh kau. Kau jangan gila dan ingat siapa diriku. Beranikah kau mengganggu ku? Ah, pemuda ini menjatuhkan diri berlutut merayu. Kau adikku, Lan Moi, dan aku mencintaimu. Apakah salah seorang kakak menyatakan cintanya kepada adik seorang? Bukankah kau dan aku bukan orang lain? Aku tahu siapa dirimu, Lan Moi, karena kau adalah kasihku. Tak tahu malu Siulan menendang. Kau jahanam keparat, Giam Hing. Kalau begitu kau pergi dan jangan ganggu aku, des pedang mengancam, kaki menendang dan lagi-lagi Giam Hing tak mengelak. Pemuda itu telah mempersiapkan diri dan tendangan itu tak membuatnya sakit, terpental tapi pemuda itu bangun berdiri. Dan ketika Giam Hing terkekeh dan menyeringai memandang lawan maka pinggang yang ditendang diusap-usap. Ah, nikmat. Pinggangku semakin segar. Hektometer, kesinilah, Moi Moi. Aku sungguh ingin menyatakan cinta dan jangan ditolak. Aku tak takut pedangmu, simpanlah dan mari kita bercakap-cakap. Bedebah gadis itu membentak. Pergi kau, Giam Hing. Pergi. Haha, kenapa harus pergi? Aku mencintaimu, Lan Moi. Terima dulu cintaku ini dan baru aku mau pergi dan Giam Hing yang berkelebat menggerakkan tubuhnya tau-tau meloncat dan menyambar gadis itu, diserang tapi Giam Hing mengelak. Pemuka ini sudah seperti orang liar yang tidak waras lagi, terkekeh dan mengejar kemana gadis itu pergi siulan jijik kepada tangannya dan dibabatlah tangan pemuda itu. Tapi ketika Giam Hing menangkis dan kuku jarinya bertemu pedang maka pedang terpental dan Giam Hing tak apa-apa. Kring. Siulan pucat. Giam Hing tertawa dan mengejar lagi, menangkap pinggangnya namun lagi-lagi gadis ini membentak, menggerakkan pedangnya. Tapi ketika pedang terpental dan gagal membacok putus maka Giam Hing terbahak dan menangkap lengannya. Haha, bagaimana, Lan Moi? Apakah perlu kita bertempur lalu, mementak dan mengayun tangannya pemuda ini sudah menyerang siulan, mainkan toat beng mokun dan siulan sibuk. Toat beng mokun, silat pencabut nyawa, adalah ilmu khusus keluarga Giam, gadis ini tak mengenal dan tentu saja dia berteriak-teriak. Namun karena siulan juga bukan gadis sembarangan dan jelek-jelek dia adalah puter Yosukye maka gadis ini mengadakan perlawanan dan sejenak Giam Hing repot, menangkis dan membalas dan tangan kirinya pun bergerak. Et yang ci, totokan jari tunggal yang dipergunakan, menyentil dan menolak pedang gadis itu. Dan ketika siulan terdesak dan tentu saja cemas maka pedang terlepas ketika sencilan kuku jari pemuda itu ditambah. Haha, menyerahlah, moi-moi. Aku cinta padamu. Siulan menjerit. Dia melempar tubuh bergulingan dan memaki-maki, Giam Hing menubruk dan mengejar. Dan ketika pemuda itu menangkap namun dia menggerakkan kaki maka Giam Hing terlempar ketika kena dupak. Des. Pemuda itu bangkit berdiri. Tendangan dan perlawanan siulan membuatnya semakin gembira, Giam Hing terkekeh-kekeh dan siulan ngeri. Saudara misannya ini seperti harimau kelaparan, menubruk dan menyerang lagi. Dan karena pedangnya terlepas sementara siulan semakin gugup dan panik maka akhirnya ujung celananya kena jam bret. Bret celana gadis itu sobek. Giam Hing terkekeh sementara siulan menjerit, memukul namun Giam Hing menangkis. Dan ketika dua lengan beradu dan siulan tertangkap maka gadis ini memberontak dan kaki pun bergerak dari bawah. Des. Giam Hing lagi-lagi terpelanting. Untuk kesekian kalinya pemuda itu tak apa-apa dan bangkit berdiri, Giam Hing sengaja menakut-nakuti lawan dan sikapnya seperti seekor harimau terhadap kelinci, menakut-nakuti dulu korbannya sebelum dimangsa. Dan karena siulan ketakutan namun gadis itu marah bukan main maka pedangnya disambar dan gadis ini pun bersenjata lagi, dibiarkan Giam Hing dan KMI pemuda itu memergunakan tangan telanjang, menangkis dan terpentalah pedang gadis itu oleh kekebalan lengannya. Dan ketika Giam Hing terkekeh dan siulan mundur-mundur akhirnya gadis itu terdesak dan pedang lagi-lagi terlepas, diketuk Giam Hing dan siulan menjerit. Giam Hing menubruknya dan kini hendak menciumnya, hilang akal gadis itu. Tapi ketika siulan bergulingan menjauh, sementara Giam Hing mengejar dengan penuh nafsu maka Mei Hing berkelebat muncul memperlihatkan diri. Giam Hing, kau pemuda tak tahu malu des Giam Hing mencelak, kaget, berseru keras dan pemuda itu mengaduh. Mei Hing jauh lebih hebat daripada siulan, apalagi sedikit-sedikit gadis ini telah mempelajari Wee Lyong Sinkang, mendapat sebagian Sinkang pendekar sakti Handewa juga dan Giam Hing terguling-guling, serasa disambar petir. Dan ketika pemuda itu meloncat bangun dan bucat berdiri menggigil maka terkejutlah dia melihat siapa yang datang. Kau pemuda itu tertegun. Siulan juga tertegun tapi tentu saja girang, memanggil dan berteriak menyebut nama Mei Hong. Dan ketika gadis itu gembira karena Mei Hong ada di situ maka putri Yosukia ini menangis. Ah, terima kasih, Enci. Kau datang menolongku. Hektometer, Mei Hong tersenyum. Kau minggirlah, siulan. Biar dia bagianku dan ku hajar. Tidak, gadis ini berseru. Kita berdua menghajarnya, Mei Hong. Dan aku ingin membunuhnya. Tapi dia bukan lawanmu. Ada kau di sini. Kenapa takut gadis itu memotong? Tidak, kita keroyok dia, Enci. Dan potong lidahnya yang cerewis. Haha, Giam Hing, yang sudah sadar dan hilang kagetnya tertawa bergelak. Kau, anak baik. Datang dan menyerahkan diri. Haha, bagus, Mei Hong. Kalau begitu kebetulan karena aku dapat menundukan kalian berdua. Jangan sombong, Mei Hong membentak. Kau patut dipenggal kepalamu, Giam Hing. Kau pemuda bejat yang keji. Aku datang memang sengaja mencarimu. Majulah, biarku hajar. Namun siulan yang membentak dan menyambar pedangnya kembali berseru. Tidak, jangan biarkan mendahului, Enci. Kita maju berdua dan justru mendahuluinya dan siulan yang menerjang dengan pedangnya tiba-tiba membacok dan menusuk, melakukan jurus-jurus berbahaya namun Giam Hing menampar. Dengan tangan telanjang pemuda itu menolak pedang lawan fa, tertawa dan terpentalah pedang di tangan gadis itu. Dan ketika siulan, berteriak dan mengharap Mei Hong maju maka Giam Hing membalasnya dan pemuda itu melakukan totokanit yang ci, menyerempet di pundak dan siulan ditampar lagi namun Mei Hong tiba-tiba berkelebat menarik lengannya. Dan ketika pemuda itu mendesak dan Mei Hong maju melindungi maka gadis ini memukul dan mementak putra Giam Taijan itu. Mundur pelak. Giam Hing terbanting. Untuk kedua kali pemuda ini menjadi terkejut. Tadi dibuat terguling-guling sekarang ditampar dan terbanting pula, merasa betapa dasyatnya Sinkang gadis itu. Panas dan nyeri. Dan ketika Giam Hing melompat. Bangun dan kaget serta marah maka Mei Hong mendorong temannya menghadapi pemuda itu. Giam Hing, kau berhadapan dengan aku. Siulan bukan tandinganmu, biarlah kau rasakan kelihayanku dan keluarkanlah toat beng mokunmu itu. Keparat, kau mengancam. Baik, jaga, Mei Hong. Aku akan menangkapmu dan Giam Hing yang marah berkelebat maju tiba-tiba membentak dan meluruskan tangannya, menghantam dan pukulan toat beng mokun menyambar. Mei Hong tidak takut dan menangkis pukulan ini. Dan begitu dua lengan beradu dan Giam Hing mencelat maka pemuda itu berseru kaget. Des. Giam Hing berteriak marah. Entah bagaimana tiba-tiba dia terlempar dan terpelanting oleh tangkisan itu, Mei Hong berkelebat dan kini membalasnya, menyerang dan mendesak. Dan ketika dia kebuakan dan menangkis sana-sini maka dia terlempar dan bergulingan lagi, terkejut dan semakin marah karena desakan gadis itu tak kenal surut. Giam Hing tiba-tiba membentak dan mencabut tongkatnya. Dan ketika dia menangkis dan mempergunakan senjatanya itu maka Mei Hong terhuyung dan pemuda ini melompat bangun. Keparat, kau mau mengalahkan aku, Mei Hong? Kau kira dapat memenangkan aku? Berderbah, ku bunuh kau, ku keremus kepalamu nanti dan Giam Hing yang dengan tongkat di tangan tiba-tiba membentak dan sudah menerjang maju. Mainkan kuai tungjing liong sinhoatnya dan terpotlah Mei Hong mengelaksana sini. Kuai tungjing liong sinhoat memang ilmu silat tongkat yang hanya diwarisi satu-satunya oleh keluarga Giam. Giam, merupakan campuran ilmu silat yang hebat antara ilmu sesat dengan ilmu dari orang mabok, namun setiap sambaran tongkat berarti maut bagi lawan. Yang lengah akan mati dan Giam Hing sudah mainkan silat tongkat itu sepenuhnya. Dan karena Mei Hong jarang bertempur dengan silat macam begini karena pertemuannya dengan Giam Hing hanya sekali dua saja maka dia terdesak dan mengandalkan kelincahan tubuh, berkelit dan menangkis tapi senjata itu benar-benar luar biasa, menyambar lagi setiap terpental dan siulan khawatir. Gadis itu tak tahu bahwa Mei Hong belum mengeluarkan segenap kepandainya, baru mengeluarkan setengah saja daya yang dimiliki. Tapi ketika dia terdesak dan satu kempelangan tongkat mengenai tubuhnya maka siulan membentak dan tak tahan lagi. Mei Hong, biarku bantu kau, kerang pedang di tangan gadis itu menghalau tongkat, terpental tapi tongkat malah membalik, meliuk dan tahu-tahu menghantam pinggang gadis ini. Dan ketika siulan terbanting dan bergulingan kaget maka Giam Hing terbahak-bahak mengejek lawan. Haha, mundurlah, siulan. Biar kurobohkan siluman betina ini. Siulan pucat. Dia maju membentak lagi, menyerang. Maksudnya ingin membantu Mei Hong karena dia melihat kawannya itu terdesak. Tapi ketika Mei Hong tertawa dan menyuruh ia minggir maka Mei Hong menangkis mempergunakan sebuah jurus saktinya, ilmu silat kaki yang luar biasa, gerak yang dinamakan luka hangmu, melipat kaki mengusir iblis, satu dari gerakan ilmu silat siusian, pembinaan diri. Minggirlah, benar katanya, siulan. Aku tak apa-apa dan lihat ini des. Kaki Mei Hong menendang tongkat, mental dan tongkat menghantam kepala Giam Hing sendiri, bersuara peletak dan Giam Hing kaget. Tentu saja marah karena tongkatnya menghantam dirinya sendiri, kena tendangan itu. Dan ketika pemuda itu menyerang marah melompat maju maka Mei Hong menggerakkan sepasang kakinya dan terbelalaklah pemuda itu, melihat putaran kaki yang demikian cepat dan kemanapun tongkat menyambar ke situ pula kaki lawan menyambut. Giam Hing terkejut karena dia memang tidak mengenal ilmu sakti yang dimiliki Mei Hong, silat kaki yang luar biasa indah namun juga kokoh ini. Dan ketika semua serangannya tertolak dan pukulan-pukulan tongkatnya mental bertemu kaki lawan maka Mei Hong mengakhiri sambil tertawa. Sekarang kau roboh, Giam Hing. Mampuslah. Giam Hing berteriak. Dia terkesiap ketika kaki Mei Hong berputar, maju dan tahu-tahu ujung kaki itu sudah di depan hidungnya, dan mendorong tongkat. Dan karena gerakan luar biasa dan Mei Hong mengerahkan Hwee Leong Sinkangnya maka Giam Hing terbanting dan mengadu-adu. Das pemuda itu menjerit. Hidungnya bocor dan untuk pertama kali Giam Hing terluka, Mei Hong berkelebat dan kembali memergunakan sepasang kakinya itu, berputar dan menukik dari atas ke bawah. Dan ketika telinga pemuda itu kena tendangan dan Giam Hing terlempah maka pemuda ini menjerit-jerit, gentar dan bergeraklah Mei Hong menghajar pemuda itu. Dengan sepasang kakinya Mei Hong mempermainkan pemuda ini, tenaga yang dipakai adalah Wee Leong Sinkang. Dan karena tenaga naga api itu mengandung rasa panas yang membakar dan Giam Hing tentu saja tidak kuat maka pemuda itu bergulingan meminta-minta ampun. Tobat, aduh, ampun, Mei Hong, ampun. Mei Hong tertawa. Dia meneruskan gerakannya menghajar pemuda itu, kakinya mengeluarkan sinar merah dan Giam Hing terpakai. Tentu saja mengenal Wee Leong Sinkang tapi pemuda itu seolah tak percaya. Wee Leong Sinkang biasanya dimainkan dengan tangan, berupa tamparan atau pukulan-pukulan maut. Tapi karena Mei Hong memergunakannya dengan kaki karena silat sakti Siu Sien memang mengandalkan kaki maka muncullah gabungan Wee Leong Sinkang yang aneh ini, tenaganya Wee Leong Sinkang namun gerak jurusnya ilmu-ilmu silat Siu Sien. Giam Hing bingung dan mengadu-adu. Dan ketika semua hajaran itu cukup dan satu tendangan kilat akhirnya membuat Giam Hing terbanting dan roboh kelengar maka pemuda itu tak bergerak lagi dan merintih. Aduh, mati aku, Siulan, kau bantulah aku. Siulan meloncat. Gadisi Ui terheran-heran dan tersentak oleh kelihayan Mei Hong, terutama Wee Leong Sinkang yang dikenal itu, ilmu silat yang dipunyai supeknya, Pak D. Dan ketika Mei Hong mengakhiri pertandingan itu dan Giam Hing merintih memegangi dagunya maka Siulan meloncat menyambar lengan temannya. Enci, kau pandai mainkan Wee Leong Sinkang. Maaf, Mei Hong tertawa. Kebetulan saja, Siulan. Lociampuohan loa memberikannya kepada aku. Ah, supek memberikannya. Kau menerimanya. Luar biasa, kau hebar sekali, Enci. Dan beruntung seperti kejatuhan bintang rejeki. Sudahlah, bagaimana dengan binatang ini? Mana pedangmu Mei Hong bergerak, memungut pedang di tanah tapi Siulan berkelebat. Gadis ini merampas pedangnya dan menggigil menghadapi temannya itu. Dan ketika Mei Hong heran dan bertanya kenapa dia memegang lengannya maka Siulan berkata, Gemetar. Tidak, jangan bunuh, Enci. Dia itu, dia itu masih saudaraku sendiri. Tapi dia mau mempermainkanmu, dan lagi mempermainkan wanita-wanita cantik di waktu perang Mei Hong mengerutkan kening. Hektometer, pemuda ini berbahaya, Siulan. Dan terus terang aku ingin membunuhnya. Tidak, jangan Siulan terkejut. Kejahatannya biar Han Supek atau Yo Supek yang menghukum, Enci. Sebaiknya dia kita tangkap dan serahkan ke Magada. Hektometer, aku tak kembali ke Magada. Mei Hong tiba-tiba mengerutkan kening. Aku justru meninggalkan negeri itu, Siulan. Aku hendak kembali ke Tionggoan. Kenapa? Tidak apa-apa, hanya, hanya aku kangen tanah airku sendiri. Mei Hong berbohong. Tentu saja tak mungkin harus menerangkan masalah Hangga, soal perjodohan itu. Dan ketika Siulan mengerti dan percaya omongannya tiba-tiba gadis ini menarik lengannya. Kalau begitu bagaimana sekarang? Aku khawatir membawanya sendiri, Enci. Dia lihai dan curang, suka berbuat licik dan jahat. Ya, pemuda ini memang jahat. Kalau aku sebaiknya dibunuh. Tidak, jangan, Enci. Aku harus bertanggung jawab kepada ayahnya. Betapapun ayahnya adalah pamanku. Sebaiknya, ah, biar kuikat dan ku totok sekali lagi dan Siulan yang menotok serta mengikat Giam Hing akhirnya berseri menghadapi Mei Hong. Bagaimana, Enci, bisakah begini? Hektometer, boleh juga, Mei Hong tertawa. Tapi dia harus kau jaga baik-baik, Siulan. Atau, eh bagaimana kalau kau ikut bersamaku dulu? Jangan terburuk pulang ke Magada, biar kita seret dia sepanjang jalan dan kau bersamaku. Alis yang menjelirit itu bekerut. Siulan rupanya menimbang-nimbang namun akhirnya mengangguk. Dan karena bertemu Mei Hong merupakan kegembiraan dan dia tak usah tergesa pulang ke negerinya maka gadis ini berkata. Baiklah, boleh juga, Enci. Aku sesungguhnya juga ingin mengelilingi Tiong Goan. Bersamamu tentu lebih aman dan menyambar serta menyeret Giam Hing. Akhirnya gadis itu tertawa dan membawa tawanannya, tak peduli pada rintihan Giam Hing dan pemuda itu pucat. Kelihayan Mei Hong membuat Giam Hing gentar dan gelisah. Dia terbelalak melihat gadis itu memiliki Wee Lyong Sin Kang, diam-diam marah dan benci kepada supeknya. Kenapa terhadap gadis asing supeknya itu memberi, padahal itu adalah ilmu tertinggi dari keluarga empat pendekar. Dan ketika Mei Hong mengikuti dan berjalan bersama temannya maka Siulan bercecowatan seperti burung berkecau. Aku mendengar kekalahan Paman Yonaga, menyesal aku mendengar ini namun Magada memang bersalah. Bagaimana tanggapanmu tentang ini, Enci? Hektometer, Mei Hong bersikap tawar. Aku pribadi tak menyukai perang, Siulan. Tapi tentu saja aku harus membela negeriku. Ya, dan bagaimana supek handewa bisa memberimu Wee Lyong Sin Kang, Enci? Bagaimana bisa terjadi hal seajaib itu? Ah, Mei Hong mengelak. Supekmu menyatakan sukanya kepada aku, Siulan. Aku sesungguhnya juga tak enak tapi dia memaksa. Barangkali karena kau akan diambilnya sebagai menantu Siulan tiba-tiba tertawa, kiranya tahu tentang itu. Han Lee sering bicara, Enci. Dan aku sesungguhnya juga setuju. Kau cocok kalau kau suka. Mei Hong jadi semburat. Siulan, harap tidak bicara tentang ini. Aku-aku. Sesungguhnya sudah mempunyai kekasih. Eh gadis itu terkejut. Begitukah, Enci? Jadi Han Supek. Ya, Mei Hong akhirnya berterus terang. Han Lociampu telah tahu, Siulan, dan aku berterus terang padanya. Tapi, ah, dia tidak marah malah memberiku Wee Lyong Sin Kang. Hektometer, Han Supek memang pendekar sejati. Dia pamanku yang paling adil, tak suka mementingkan diri sendiri dan dapat mengenyampingkan rasa keakuannya. Kalau begitu kau beruntung, Enci. Omong-omong bolahkah aku tahu siapa kekasihmu itu? Bun Hwee. Tanda petik. Bun Hwee Siulan terbelalak. Pangeran yang menyamar sebagai koki di Magade itu? Dia? Ya. Ah, luar biasa, Enci. Kalau begitu patut. Pilihanmu itu tidak keliru dan sesungguhnya aku dan Hon Li hampir saja jatuh cinta. Hektometer, Mei Hong tiba-tiba merah mukanya. Begitukah? Memang Bun Hwee hebat, Siulan. Dan aku juga masih ragu apakah aku dapat menjadi istrinya. Dia gagah dan tampan, aku tak heran kalau dia banyak dicinta gadis-gadis cantik. Eh eh, jangan cemburu Siulan terkekeh. Hampir jatuh cinta bukan berarti jatuh cinta, Enci. Aku hanya bergurau saja dan tak perlu kau marah. Kalau Bun Hwee I kekasihmu tentu saja sudah cocok, kau dan dia sepadan. Hektometer, Mei Hong berkerut kening. Aku dan dia masih banyak persoalan, Siulan. Aku dan dia belum tentu cocok. Loh, kenapa begitu? Sudahlah, aku tak mau bicara tentang ini, Siulan. Masih ada semacam perasaan sakit di hatiku kalau mengingat dia. Bun Hwee I itu, dia-dia matuk keranjang. Siulan tiba-tiba tersenyum. Tertawa dan memegang lengannya tiba-tiba gadis ini terkekeh, dan ketika Mei Hong terkejut karena gadis itu tertawa maka Siulan berkata, Enci, aku sudah tahu tentang Bun Hwee I. Tentu kau tak senang bahwa dia dikejar-kejar Kyoklan. Begitu, bukan dan, ketika temannya tak menjawab gadis. Ini berkata lagi, aku mendengar banyak tentang pemuda itu. Hebat memang Bun Hwee I itu, dan aku terus terang kagum. Tapi kalau melihat selintas aku percaya bahwa dia tak akan tergoda Kyoklan. Bagaimana kau tahu? Gampang, Kyoklan ganas, Enci, sepak terjangnya telengas. Orang macam Bun Hwee I tentu tak cocok. Dia lebih tepat memilihmu daripada Dewi Kelabang Hitam itu. Dewi Kelabang Hitam? Ya, Kyoklan telah berjuluk Dewi Kelabang Hitam, Enci. Dan aku baru saja mendengar bahwa Tansu Syok di bawah pengaruhnya. Apa? Benar, pamanku berada di bawah pengaruhnya, Enci. Dan entah bagaimana ku dengar pamanku itu menjadi pembantu Kyoklan, Dewi Kelabang Hitam itu. Tapi karena aku tak dapat berbuat apa-apa dan ingin kembali ke Magada maka kejadian ini tadinya hendak kulaporkan dan kuminta bantuan ayah, atau supek. Hektometer Mei Hang lalu mendengar berita baru, bahwa Kyoklan kini telah berjuluk Dewi Kelabang Hitam dan musuhnya itu tinggal di rawa maut, menundukkan dan mengumpulkan orang-orang sesat untuk dijadikan pembantunya. Siulan tak tahu di mana rawa maut itu. Tapi ketika ia selesai bercerita dan Mei Hang bersinar-sinar maka gadis ini mengepal tinju. Aku ingin mencari seseorang. Kalau kebetulan dapat kutemukan tentu aku dapat meminta pertolongannya. Siapa itu? Pemuda lihai, Enci, yang dulu membebaskan aku dari tangan Kyoklan. Mei Hang tiba-tiba teringat. Benar, katanya. Dulu kau ditangkap si luman betina itu, siulan, kalau tidak salah malah bersama Putri Houtaijin pula. Apakah ini yang kau maksud? Dan bagaimana kau dapat bebas? Aku bertemu secara kebetulan. Waktu itu Kyoklan melempar kami untuk makan minum sendiri, datang pemuda itu dan mereka bertempur. Tapi karena maksudnya hendak menolong kami dan Kyoklan diajak berputar-putar akhirnya pemuda itu berhasil mengecoh dan aku serta hulan di bawah kabur siulan menceritakan, didengar Mei Hang dan gadis itu tampak berseri-seri. Mei Hang melihat persamaan antara dirinya dengan gadis itu dalam menceritakan pemuda yang dikagumi, berkali-kali Putri Yosukya ini memuji dan menyatakan kebaikan orang. Dan ketika Mei Hang tersenyum dan mengangguk mengerti maka gadis itu bertanya siapa nama pemuda ini. Kyen Hang, jawab siulan. Dia murid seorang tokoh Tibet, Enci. Dan kau barangkali tak menduga. Siapa yang kau maksud? Hang Sin lama yang liai, Suheng atau kakak seperguruan tertua Hang Beng lama yang murtad itu. Oh Mei Hang terkejut. Lama yang tua itu? Ya, dan Kyen Hang adalah muridnya, Enci. Pemuda inilah yang telah menyelamatkan aku dan Hou Lan. Dan kau suka padanya apa? Kau mencintainya eh. Nanti dulu Mei Hang tertawa. Kau bersinar-sinar menceritakan pemuda ini, siulan. Kau tampak bersemangat dan kagum sekali. Dan tampaknya berani bertaruh bahwa kau mencintai pemuda itu, paling sedikit suka, simpatik. Hayo, bukankah benar? Siulan tiba-tiba merah padam. Kalau bukan Mei Hang yang bicara tentu dia sudah memakinya habis-habisan, malu dia. Tapi karena Mei Hang sahabatnya dan mereka sama-sama wanita maka siulan terisak dan menangis. Eh, kenapa begini Mei Hang jadi terkejut? Maafkan aku, siulan. Aku hanya menggoda dan ingin bergurau denganmu. Kalau kata-kataku menyinggung baiklah aku minta maaf. Tidak, siulan menggeleng. Kata-katamu benar, enci. Hanya-hanya. Barangkali aku yang sial. Sial bagaimana? Enci, siulan tiba-tiba memandang temannya, bersikap serius. Dapatkah kau menceritakan bagaimana rasanya mencinta pemuda? Bagaimana perasaanmu terhadap Bun Hwee? Hektometer Mei Hang terkejut, semburat. Berjuta rasanya, siulan. Ada senang, ada nikmat, ada suka dan ada gembira. Tanda petik. Itu saja? Hektometer, tentu tidak. Ada perasaan di hatiku bahwa selamanya aku ingin berdekatan dengannya. Tanda petik. Nah, itu. Kalau begitu betul, aku juga memiliki perasaan seperti itu. Kalau begitu aku jatuh cinta, enci. Dan terus terang aku selalu terbayang-bayang si Cien Hang itu siulan tak malu-malu, akhirnya buka kartu dan Mei Hang menarik nafas. Sesama wanita memang mereka dapat bersikap bebas. Begitulah perasaannya kalau jatuh cinta, terkenang dan selalu terbayang-bayang. Dan karena siulan adalah gadis baik dan puter Yosuk yaitu banyak menolongnya di Magada. Akhirnya Mei Hang bercakap-cakap tentang cinta, memberi hiburan dan menceritakan perasaannya sendiri terhadap Bun HWI. Mereka tentu saja menjadi kian akrab dan dekat satu sama lain. Tapi ketika pembicaraan menjadi jauh dan semakin dalam tiba-tiba Mei Hang teringat bahwa pemuda bernama Cien Hang itu belum seperti Bun HWI, artinya apakah Cien Hang juga mencintai siulan atau tidak dia tak tahu. Bagaimana Cien Hang itu sendiri? Apakah dia ada hati kepadamu? Inilah, siulan tiba-tiba murung. Aku tak tahu, enci. Kau lebih beruntung karena Bun HWI telah mencintaimu. Kalau aku bertepuk sebelah tangan dan pemuda itu tahu tentu hancurlah namaku. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Bagaimana Bun HWI dulu menyatakan cintanya padamu? Mei Hang merah mukanya. Bun HWI menyatakan cintanya setelah semua jelas, siulan. Tapi dia itu metuk keranjang. Kepadaku dia menyatakan cinta tapi kepada siluman betina itu dia juga menyatakan suka. Kau pernah dicium. Hektometer Mei Hang semburat. Kalau bukan kau yang bertanya tentu aku tak sudi menjawabnya, siulan. Dia-dia pernah menciumku. Enak. Mei Hang terbelalak. Tadinya pertanyaan ini mau menimbulkan marah, siulan bertanya seperti main-main saja, atau mau kurang ajar, mempermainkannya. Tapi ketika matu yang bening indah itu terbelalak dan mata putri Yotai Jang ini berkejap dalam keinginan tahu yang besar tiba-tiba Mei Hang tertawa, terkekeh lepas. Siulan, pertanyaan apa yang kau ajukan ini? Belum pernahkah kau dicium seorang pemuda? Ah, aku selamanya takut berhadapan dengan lelaki, enci, khususnya masalah cinta begini. Aku dengar mereka itu kasar dan suka menggigit. Menggigit? Ya, bukankah kalau mencium juga menggigit? Apakah bun HWI tidak pernah menggigitmu, enci? Mei Hang terkekeh. Tiba-tiba Tata dapat menahan geli mendengar pertanyaan polos ini, pertanyaan kekanak-kanakan. Dan ketika siulan terbelalak dan justru mengerutkan keningnya maka gadis ini berkata, Siulan, kau benar-benar gadis yang lugu. Kalau saja tidak mengetahui sepak terjangmu sehari-hari tentu kukira kau main-main dan pura-pura tidak tahu. Hektometer, mencium tentu menggigit, siulan, gigitan sayang. Dan bun HWI tentu saja pernah melakukan itu. Tapi dia tidak kasar, ciumannya halus. Siulan kemerah-merahan. Mereka tiba-tiba buka kartu dan Mei Hang tidak malu-malu, memerit tahu bahwa dicium itu enak. Siulan tampak tersipu namun malah bertanya lagi, hal-hal yang lebih kecil dan Mei Hang geli. Gadis ini tahu bahwa seorang yang belum pernah pacaran memang nafsu keinginan taunya besar, tak heran kalau puteri Yotai Jin itu bertanya, mulain jelimet. Namun ketika mereka asik bicara dan ngalor ngidul masalah pacar tiba-tiba Giam Hing yang mereka seret putus talinya. Hei siulan berteriak kaget. Putus, enci. Ada orang dan baru gadis itu berhenti bicara tau-tau berkelebat sesosok bayangan dan muncullah di situ seorang setengah bayi yang dikenal siulan sebagai Giam Lun, pamannya. Paman. Mei Hang terkesiap. Tawa yang parau dan sumbang telah mendahului gerakan Giam Tai Jin itu, melontar sebutir batu hitam dan putuslah tali pengikat Giam Hing. Dan ketika Giam Hing berteriak memanggil ayahnya dan pemuda itu bebas dari pengaruh totokan maka Giam Tai Jin telah berhadapan dengan dua orang gadis ini. Siulan, kenapa kau menangkap Giam Hing? Siulan tertegun. Melihat kehadiran pamannya yang tiba-tiba muncul seperti membuat gadis ini tersentak, kaget dan mundur dengan muka pucat. Tapi ketika dia tak menjawab dan Giam Hing tertawa tiba-tiba pemuda itu berkelebat di samping ayahnya menuding Mei Hong. Dia itu biang penyakitnya katanya. Gadis ini yang mengalahkan aku, ayah. Bocah perempuan ini minta ditelanjangi. Hektometer, kau roboh olehnya Giam Melun, seng menteri yang kemerah-merahan bersinar, memandang Mei Hong. Kenapa kau menangkap Giam Hing? Ada permusuhan apa? Mei Hong berdetak. Setelah hilang kagetnya melihat kehadiran menteri ini tiba-tiba Mei Hong menjadi marah. Dia teringat kekejaman menteri ini dalam perang, cerita-cerita yang membuat mukanya menjadi merah. Maka melihat menteri itu datang dan ayah serta anak tiba-tiba kebetulan berada bersama tiba-tiba Mei Hong membentak. Giam Tai Jin, tak ku sangkal bahwa aku yang menangkap Giam Hing. Sekarang kau ada di sini, kebetulan sekali. Aku ingin meminta tanggung jawabmu tentang semua perbuatanmu yang telah merusak wanita-wanita cantik. Haha, kau membela wanita-wanita bangsamu itu. Apa saja yang kau dengar kekejianmu, Giam Tai Jin. Kejahatanmu yang suka memperkosa wanita. Aku menuntut atas nama mereka agar kau menyerahkan diri. Haha Giam Hing, yang mendahului ayahnya tiba-tiba terbahak mengejek. Mei Hong ini sombong dan kurang ajar, ayah. Dan dia barangkali minta dikerjain. Kau tangkap dia dan kita permainkan berdua. Siulan memaki. Mendengar romongan begini tiba-tiba gadis itu menjadi marah, juga malu Giam Hing dan ayahnya ternyata tak tahu malu dan bermulut kotor, masing-masing sama becak dan dia mau menyerang. Tapi ketika Mei Hong menahan lengannya dan menarik dia mundur maka Mei Hong menghadapi ayah dan anak itu, metu bersinar-sinar. Orang si Giam, kalau begitu benar apa yang ku dengar. Kau dan putramu adalah binatang terkutuk. Majulah, dan biarku hajar kalian berdua. Giam Taijin tertawa. Melihat Mei Hong tiba-tiba bangkit nafsunya, metu berputar dan dia pun geli. Gadis ini dianggapnya sombong dan besar mulut, tak tahu diri. Namun masih sungkan terhadap siulandia berkata dingin. Bocah Hina, sebaiknya tahan mulutmu dan jangan kurang ajar sini. Kau telah menawan puteraku, menyerahlah dan ikut aku baik-baik. Kalau kau menurut dan tidak banyak tingkah tentu kuampuni dirimu. Siapa sudi? Kau yang sengaja ku cari, Giam Taijin. Kebetulan kita bertemu dan lihat ini, Wut Mei Hong berkelebat, menggerakkan tangannya dan sebuah tamparan tahu-tahu melayang di wajah menteri itu. Giam Taijin mengelak namun Mei Hong terus mengejar, menggerakkan tangannya yang lain pula. Dan karena gerakan itu berlangsung cepat dan menteri ini dipaksa menangkis maka dia pun mengeram dan sudah melakukan itu. Duk! Seng menteri tergetar. Mei Hong mengerahkan Hwee Leong Sin Kangnya dan lawan terperanjat, langsung berteriak keras ketika sinar merah itu menyambar. Dan ketika pukulan ini mengejutkan Seng menteri karena bagai disengat listrik dia terdorong, mundur maka Mei Hong membentak dan sudah berkelebatan maju, mengelilingi dirinya dan tamparan atau tendangan menghujani dirinya dari segala penjuru. Mei Hong memang sengaja hendak mengejutkan lawan dengan ilmu barunya itu, Hwee Leong Sin Kang, mengisi pukulan-pukulan atau serangannya dengan tenaga-naga api. Dan karena lawan tergetar dan selalu terdorong oleh pukulannya yang panas maka Giam Taijin seakan tak percaya pada apa yang dilihat. Hwee Leong Sin Kang. Keparat, bukankah ini tenaga-naga api? Eh, dari mana kau mendapatkannya, siluman betina? Dari mana kau mencuri? Tak ada yang mencuri Mei Hong membentak. Hang Lociampu memberikannya kepadaku, Giam Taijin, khusus merobohkan orang-orang macam dirimu. Bohong, aku tak percaya. Kau, Des dan Yang terlempar menghentikan kata-katanya tiba-tiba berteriak dan menjeret kaget, untung Mei Hong belum begitu mahir dan menteri itu melempar tubuh bergulingan. Giam Lun kaget karena terhadap ilmu ini kepandainya bisa tak berdaya, Mei Hong mendesak dan akhirnya menekan bertubi-tubi. Dan ketika diakualahan dan apa boleh buat mencabut tongkatnya maka menteri itu menggigil berteriak marah. Giam Hing, bantu aku. Bunuh, siluman betina ini. Giam Hing tertegun. Dia gentar tapi juga bingung, dalam beberapa gebrakan saja ayahnya dibuat repot dan tunggang-langgang. Tapi ketika ayahnya mencabut tongkat dan mainkan Sin Leong Tung Hoat untuk menahan desakan Mei Hong maka pemuda ini membentak dan maju menerjang, melihat bahwa sinar merah dari pukulan Hwe Liong Sin Kang tak sepanas atau sekuat supeknya, tanda bahwa Mei Hong belum lama mendapat ilmu itu dan tentu saja dia agak besar hati. Bersama ayahnya tentu dia dapat menahan. Dan, ketika Giam Hing berkelebat dan maju mengeroyok Mei Hong maka benar saja Mei Hong tak dapat mendesak lawan karena keterbatasan Hwe Liong Sin Kangnya, yang baru dipelajari. Keparat, bagaimana siluman betina ini dapat memiliki naga api? Dari mana dia memperoleh itu, Giam Hing? Tak tahulah, katanya dari Han Supek, ayah. Dan mungkin berkat bujukan-bujukan dari mana? Tentu dari gadis ini sendiri, barangkali saja supek disonori tubuhnya Wut. Des Giam Hing mencelat, menerima bentak kemarahan dari Mei Hong yang merah padam oleh kata-kata itu. Giam Hing berteriak dan terlempar tinggi ke udara, terbanting dan mengaduh ketika tubuhnya serasa remuk. Dan ketika Mei Hong memaki dan membentaknya lagi maka Giam Hing yang bermulut kotor diserang dan dipukul serta ditendang, sayang ayahnya maju dan Giam Tai Jin tertawa bergelak. Menteri yang merah mukanya itu tiba-tiba menyambung kata-kata anaknya yang kotor dengan ucapan kotor pula, Mei Hong memaki-maki dan tentu saja menerjang sengit. Dan karena WL Yong Sin Kang menjadi tak terkendali karena ilmu itu tak boleh dikeluarkan dalam keadaan emosi tiba-tiba sebuah hantaman tongkat menyelonong dan lewat dibalik tamparan Mei Hong. Des! Mei Hong terpelanting. Kali ini dia mengeluh dan ayah serta anak mengejar, mengayun tongkat dan Mei Hong bergulingan menjauh, mengelak. Namun ketika mereka memburu dan Giam Tai Jin rupanya tahu kelemahan gadis itu maka menteri ini tertawa bergelak. Haha, kalau benar tak usah menyangkal, Mei Hong. Tanpa bujuk dan rayumu tak mungkin Suhengku memberikan ilmunya. Airh, kiranya kau siluman betina yang haus cinta? Mei Hong marah bukan main. Dia tak tahu bahwa kemarahan yang sangat WL Yong Sin Kang nyata dapat sempurna, menangkis lagi namun menteri Giam dapat bertahan. Pertama karena Mei Hong belum mahir sedangkan kedua karena gadis itu pecah konsentrasinya, oleh marah. Maka ketika lawan menerjang dan maju lagi Mei Hong menjadi kewalahan ketika terdesak. Des! Des! Mei Hong kembali terlempar. Untuk ketiga kali dia bergulingan, memaki dan mengutuk ayah dan anak itu. Dan ketika lawan mengejar dan melancarkan totokan tiba-tiba Siulan melengking dan maju, yang diserang adalah Giam Hing dan tentu saja pemuda itu terkejut. Tapi ketika Giam Hing menangkis dan Siulan terpental maka Giam Hing terbahak menyuruh ayah na menyerang Mei Hong. Bagus, biar aku menundukkan yang ini, ayah. Kau yang itu dan kita main-main nanti. Haha, boleh seng ayah tak kalah kurang ajarnya. Kita permainkan mereka, Giam Hing. Dan robohkan Siulan agar menjadi istrimu. Terkutuk. Keparat Siulan memaki-maki. Kau tak tahu malu, Giam Susiok. Kau jahannam dan terkutuk. Haha mengocehlah, Siulan. Setelah itu Giam Hing akan menjadi suamimu dan kau tak berdaya lagi. Menteri Giam tertawa, berhasil mengacau Mei Hong dan Hwee Leong Sin Kang Kendor. Pukulan naga api ini menjadi pecah karena terganggu kemarahan. Mei Hong membentak dan khawatir melihat Siulan maju, terpental dan memang bukan tandingan Giam Hing. Tapi ketika dia melengking dan mengeluarkan jurus saktinya tiba-tiba gadis ini bergerak dan mainkan si Yuxian. Mempergunakan sepasang kaki dan Giam Tai Jin terkejut. Gadis itu memutar kakinya sedemikian rupa hingga pukulan tongkatnya tertahan, balik tertolak dan bahkan terpental menghantam dirinya sendiri. Mei Hong menggabung lagi Hwee Leong Sin. Kang dengan ilmu silat Siulan, seperti kemarin ia menghadapi Giam Hing. Tapi karena menteri ini bukan Giam Hing dan sebentar saja menteri itu sudah menguasai dirinya lagi maka Giam Tai Jin tertawa-tawa menggerakkan jarinya, menotok dengan It Yang Chi dan sebentar kemudian tangan menteri itu bergerak pula dengan pukulan Toat Beng Mokun. Sin Kang yang dimiliki menteri ini memang lebih kuat dibanding Giam Hing, juga Giam Tai Jin tentu saja lebih berpengalaman. Dan ketika menteri itu melihat bahwa dengan menggelisahkan gadis itu dalam soal Siulan ilmu silat gadis itu jadi kacau dan bingung Giam Tai Jin menyuruh puterannya segera merobohkan Siulan. Tangkap dia, robohkan calon istrimu itu. Siulan memaki-maki. Mei Hong hampir mendapat ketenangannya kembali ketika didengarnya Siulan menjerit, roboh dan terlempar oleh sebuah pukulan Giam Hing. Dan ketika Mei Hong gelisah dan khawatir oleh keselamatan Siulan tiba-tiba saja sebuah pukulan Toat Beng Mokun mengenai pundaknya. Des! Mei Hong kembali terbanting roboh. Untuk kesekian kalinya dia mengeluh perlahan, menggigit bibir namun tidak terluka. Pemberian Sin Kang Han Dewa ternyata membuat tubuhnya kebal, Giam Loon terbelalak melihat kehebatan gadis itu. Dan ketika Mei Hong melompat bangun dan kembali menerjangnya maka Siulan terpekik ketika dikejar Giam Hing, membuat pikiran Mei Hong terpecah. Aduh, tolong, enci. Keparat brep. Mei Hong semburat merah. Siulan robek baju pundaknya kena cengkeraman, Giam Hing tertawa-tawa dan mengejarnya lagi. Dan ketika Giam Tai Jin berbisik dari jauh agar putranya itu mengacau perhatian Mei Hong maka Giam Hing terbahak dan mengerti. Baik, ku robohkan calon istriku ini, ayah. Dan kau robohkan calon istrimu. Itu. Mei Hong merah padam. Kalau ayah dan anak tak begitu membakarnya dengan kata-kata kotor barangkali dia tak sebegitu marah. Giam Hing dan ayahnya ini benar-benar manusia terkutuk yang tak tahu malu, bicara seenaknya dan dia jengah. Siulan menjerit lagi dan Mei Hong kacau, terkena sebuah pukulan lagi dan dia terbanting, tidak apa-apa namun di sana Siulan mengeluh, baju pundaknya robek lagi dan Giam Hing tertawa-tawa. Dan ketika Mei Hong menjadi marah tapi juga bingung tiba-tiba Siulan tertangkap dan Giam Hing mendaratkan ciuman. Ngok! Giam Hing terbahak-bahak. Ayahnya tertawa bergelak dan Mei Hong pucat, melihat Siulan roboh dan dicengkeram Giam Hing. Pemuda itu mencium lagi, dan Mei Hong tak tahan, membentak dan tiba-tiba berkelebat menyambar, menggerakkan kaki menendang pemuda itu. Dan karena Giam Hing tak menduga dan ayahnya juga berteriak kaget maka pemuda ini terlempar bergulingan ketika tendangan Siu Sien mengenai pinggangnya. Aduh! Mei Hong menyambar Siulan. Saat itu dia menyelamatkan gadis ini dan tidak mengejar Giam Hing, membebaskan totokan temannya tapi Giam Taijin tiba-tiba menyambar, ganti berkelebat menyerangnya. Dan karena dia harus menangkis dan apa boleh buat Siulan dilepas kembali maka gadis itu terlempar ketika dua pukulan beradu. Des! Mei Hong terguling-guling. Serangan Giam Taijin yang cepat dan kuat tak dapat ditangkisnya sempurna, Siulan terlempar dan sudah ditangkap Giam Hing, karena tadi ayahnya menendang dan sengaja memberikan gadis itu pada putranya. Dan ketika Giam Hing tertawa-tawa dan menerima korbannya maka Giam Taijin menerjang dan menghantam Mei Hong. Haha, tak usah menyingkir, siluman betina. Kau hadapi aku dan biarkan Siulan dipelukan Giam Hing. Keparat Mei Hong memaki. Ku bunuh kau Giam Taijin. Dan ku bunuh pula putramu itu. Cobalah, kalau kau bisa dan Giam Lun yang terbahak mainkan tongkatnya lali menyerang sekaligus melindungi diri, disambut putram cepat dari sepasang kaki Mei Hong dan bertandinglah mereka itu. Giam Hing tertawa-tawa dan Mei Hong bingung. Keluhan Siulan sungguh membuat dia gelisah dan malu melihat apa yang dilakukan Giam Hing. Pemuda itu mengusap-usap dan mulai kurang ajar menggerayangi tubuh korbannya. Mei Hong membentak dan menyerang pemuda itu tapi ayah selalu menahan, menangkis dan menggagalkan pukulannya itu. Dan karena kejadian ini berulang tujuh-delapan kali dan Mei Hong marah tiba-tiba tanpa diduga berkelebat sesosok bayangan yang menghantam Giam Hing. Pemuda siluman, lepaskan gadis itu pelat. Giam Hing menjerit. Entah bagaimana tahu-tahu tubuhnya terlempar, bagai dihantam godam dan Giam Hing berteriak. Siulan yang dibawanya tahu-tahu lepas dan terguling-gulinglah pemuda itu oleh kekagetan yang sangat. Dan ketika dia memakai meloncat bangun dan kaget serta marah maka di situ telah berdiri seorang pemuda tampan yang tidak dikenal Giam Hing. Cien Hong. Giam Hing pucat. Siulan yang melihat pemuda itu tiba-tiba berseru lirih. Gadis itu tampak girang luar biasa dan Cien Hong tersenyum padanya, mengangguk dan sudah melepas baju sendiri untuk diberikan pada siulan, menutup pundak gadis itu yang telanjang. Dan ketika Giam Hing mendelik dan ayahnya di sana terkejut maka Cien Hong sudah membebaskan totokan dengan lemah lembut. Ya, aku, Siulan. Kiranya kita bertemu lagi. Ah, terima kasih dan Siulan yang girang serta dipegang lengannya tiba-tiba berteriak ketika melihat Giam Hing menyerang dari belakang, awas des dan... Pukulan yang sudah mendarat serta menghantam Cien Hong tiba-tiba membuat Cien Hong tergetar dan terhoyung maju, tidak keroboh dan Giam Hing menyambar tongkatnya. Dengan senjata di tangan pemuda itu menyerang lagi lawannya dengan... cepat. Tapi ketika Siulan memaki dan Cien Hong membalik tiba-tiba pemuda ini sudah menangkis. Des. Giam Hing terjengkang. Tongkatnya membalik dan pemuda itu berseru kaget, terlempar dan terguling-guling. Dan ketika Giam Hing meloncat bangun dan pucat menghadapi pemuda itu maka Siulan membentak dan menerjang dirinya, tidak takut karena Cien Hong kini ada di situ. Giam Hing mengelak dan menangkis, diserang namun Cien Hong tiba-tiba berkelebat. Dan ketika satu tangkisan Giam Hing membuat Siulan terpental dan gadis itu terbanting mengeluh roboh maka Cien Hong berkata padanya agar dia mundur, mengangkatnya bangun. Sudahlah, serahkan pemuda ini kepadaku, Siulan. Lihat bagaimana dia menghadapi aku dan kau menonton saja. Bunuh Jahanam keparat ini, bunuh dia Siulan memaki-maki, malu dan marah bukan main. Jangan ampuni dia, Cien Hong. Robohkan dan pecahkan kepalanya. Cien Hong mengangguk. Pemuda itu sudah bersinar-sinar menghadapi Giam Hing, lawannya tergetar tapi Giam Hing lupa-lupa ingat. Putera Giam Taijin ini tiba-tiba serasa mengenal lawan tapi lupa, kapan dan di mana. Tak tahu bahwa inilah satu di antara dua pemuda sakti yang dulu membantu Menteri Hu Kang, dalam peperangan. Maka melihat lawan melindungi Siulan dan keinginannya gagal dimentahkan pemuda itu tiba-tiba Giam Hing membentak menerjang maju menggerakkan tongkat dan Giam Hing sudah memaki pemuda ini. Cien Hong berkelit dan terus dikejar, satu-dua kali mengelak serangan tapi akhirnya menangkis. Dan ketika tangkisan itu membuat Giam Hing terkejut karena untuk kesetian kalinya dia terpental dan sakit telapaknya maka Giam Hing berteriak memanggil ayahnya, bertubi-tubi melancarkan serangan dan tongkat serta tangan kiri bererak. Toat Beng Mokun sudah disusul pukulan-pukulan Kuai Tung Jing Leong Sin Hoat, diterima dan Cien Hong ternyata tak apa-apa. Tongkat yang bak bik-buk menghantam tubuhnya ternyata enak saja bertemu tubuh pemuda itu, mental dan menghantam Giam Hing sendiri. Dan ketika belasan jurus lewat dengan cepat dan Cien Hong mendengus menggerakkan tangannya tiba-tiba tamparan dan dorongan dilakukan pemuda itu, menyambut dan mencengkeram tongkat dan tiba-tiba tongkat patah. Giam Hing kaget bukan main ketika senjata di tangannya itu hancur patah menjadi tiga potong. Dan ketika patahan itu dilontar dan disambitkan ke arahnya tiba-tiba pemuda ini terbanting ketika kedua pundaknya berdarah ditancapi tongkat. Aduh, tolong, ayah, tobat. Giam Hing jadi berubah. Dia mula-mula juga belum mengenal Cien Hong dengan baik, maklum, sudah beberapa bulan mereka tidak bertemu lagi dan mu-mula Cien Hong pun menutupi mukanya, menyembunyikan diri. Tapi ketika puteranya menjerit kesakitan dan betapa semua serangan atau pukulan puteranya tak mempan bertemu pemuda itu maka Giam Tai Jin menggeram mencelat maju, meninggalkan Mei Hong. Bocah busuk, terimalah pukulanku. Cien Hong tak mengelak. Giam Tai Jin sudah menyambar dan berkelebat tiba, pukulan Toat Beng Mokunnya menghantam dan pemuda ini menerima. Dan ketika pundak pemuda itu meledak namun Giam Tai Jin terpental berjungkir balik maka Giam Hing yang tiba-tiba ingat siapa pemuda itu berteriak memberitahu. Dia teman bun HWI, pemuda sakti yang dulu membantu Menteri Hukeng. Apa ayahnya terkejut, berjungkir balik melayang turun. Dia ini yang membantu Hukeng. Pemuda setan yang mengalahkan kita itu? Benar, dia ini, ya. Sekarang aku ingat dan Giam Hing, yang berteriak meminta ayahnya berhati-hati lalu melihat ayahnya itu menyerang Cien Hong, dikejar Mei Hong namun si pemuda berkata biarlah tak usah dibantu. Mei Hong merah menyala-nyala dan memaki menteri itu. Tapi ketika dilihatnya Giam Hing di pinggiran dan pemuda yang memanaskan perut ini tampak pucat dan gemetar tiba-tiba Mei Hong membentak dan ganti menyerang pemuda itu, dikelit dan Giam Hing terkejut. Menghadapi Mei Hong jelas dia kalah, ayahnya sedang bertempur dan tak mungkin dia mengharap ayahnya itu. Dan ketika Mei Hong menyerangnya bertubi-tubi dan tendangan serta pukulan jatuh bangun di tubuhnya tiba-tiba Giam Hing mengeluh dan memutar tubuh, melarikan diri. Ayah, menyingkir. Musuh terlalu kuat. Giam Tai Jin terkejut. Puterannya sudah melarikan diri namun Mei Hong mengejar, siulan juga membentak dan mengejar lawannya itu Giam Hing tiba-tiba amat dibencinya karena pemuda itu secara kurang ajar menciumnya, hampir saja menelanjangi bajunya dan siulan marah. Tapi ketika Giam Hing meledakan granat tangan dan Mei Hong berteriak marah maka siulan disambar untuk menyelamatkan diri. Awas dar-dar. Mei Hong mengumpat caci. Giam Hing sungguh licik dan curang, menghilang dan meninggalkan tawanya entah di mana. Dan ketika Mei Hong melengking dan mementak berjungkir balik tiba-tiba Giam Tai Jin juga tertawa dan melarikan diri. Baiklah kelak bertemu lagi, anak-anak. Sekarang aku mengampuni kalian dan biarku titipkan nyawa kalian dulu. Menteri itu melempar benda-benda hitam, meledak dan Cien Hong berjungkir balik. Sama seperti Mei Hong pemuda ini pun terpaksa menghindarkan diri dari ledakan granat tangan itu, bukan satu melainkan tujuh berturut-turut. Giam Tai Jin lebih curang dan licik lagi. Dan ketika pemuda itu melayang turun dan memaki menteri ini ternyata sang menteri lenyap di balik asap yang tebal. Kejar. Ah, kejar mereka, Cien Hong. Jangan biarkan mereka pergi. Sudahlah, Cien Hong mengusap keringat. Mereka ketakutan, siulan. Kita. Harus berhati-hati terhadap granat tangannya. Tapi mereka akan mengganggu ku lagi. Jahanam terkutuk si Giam Hing itu aku akan melindungimu, Cien Hong tiba-tiba lembut memandang mesra. Aku akan menghajarnya kalau berani mengganggumu, siulan. Giam Hing kelak. Memang harus dibunuh kalau tidak merobah wataknya. Dik. Siulan terkejut. Tatapan matu Cien Hong tiba-tiba membuatnya terguncang, sorot pemuda itu lembut dan mesra sekali. Dan ketika ia melengus dan berdegup tak keruan maka Mei Hong yang turun di sebelahnya mengepal tinju, marah-marah. Benar, pemuda macam Giam Hing harus dibunuh, siulan. Kalau kau menuruti perintahku tentu tak begini jadinya. Hektometer, jadi ini yang bernama Cien Hong. Nona siapa? Dia Mei Hong, Enci Mei Hong siulan tiba-tiba mendahului. Aku ditolongnya, Cien Hong. Kalau tidak ada dia barangkali sudah mati aku membunuh diri. Ah, begitukah? Ya, tanya saja Enci Mei Hong dan siulan yang mengerling penuhap rasaan tiba-tiba merah mukanya ketika bentrok dengan Cien Hong. Lagi-lagi melihat, tatapan lembut dan mesra dari pemuda itu. Mei Hong mengerutkan kening tapi tiba-tiba tersenyum, melihat pandang mata aneh pemuda itu kepada temannya. Dan ketika Cien Hong menarik napas dan jauh memandang ke depan tiba-tiba Mei Hong berkata, Nah, sekarang kebetulan, siulan. Cien Hong ada di sini dan akan melindungimu. Aku terpaksa melanjutkan perjalananku dan kau bersamalah dia. Eh, nanti dulu siulan terkejut. Jangan pergi, Enci. Kau berjanji akan bersamaku mencari Dewi Kebuang Hitam. Ya, tapi Cien Hong ada di sini, siulan. Aku mewakilkan padanya dan biar kau dilindunginya dan tidak memperdulikan siulan pura-pura menghadapi pemuda itu. Mei Hong berkata, Saudara Cien Hong, aku menitipkan siulan padamu. Kau lihat sendiri hampir saja aku tak berhasil melindunginya. Nah, jaga dia baik-baik dan aku pergi. Mei Hong berkelebat, lenyap meninggalkan siulan dan gadis itu berteriak kaget. Siulan memanggil Mei Hong namun Mei Hong pura-pura tak mendengar, mengerahkan ginkangnya dan meneruskan larinya. Dan ketika dari jauh gadis itu memanggilnya lagi dan nampak bingung maka Mei Hong memberitahu bahwa dia akan ke rawa maut, mencari Kyok Lan. Kau tanyalah Cien Hong, tentu dia tahu di mana itu rawa maut. Kita bertemu lagi di sana.